Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Tavik Nobu dan minggu ini gue sempat bermain-main dengan Samsung Galaxy Tab S6 sebenarnya sih mungkin bukan bermain-main ya, tapi lebih tepatnya hands on lah megang-megang, noel-noel satu buah device yang sebenarnya ngebikin gue penasaran karena ngeliat Wisnu Kumoro, Didi Irfan, dan juga Segario menggunakan device ini kok kayaknya enak banget gitu jadi begitu Samsung bilang, eh Vick kita lagi mau bikin acara yang ngenalin ke temen-temen tech reviewer untuk nyobain si Samsung Galaxy Tab S6 mau nggak gitu, ini nggak gue pinjemin, cuman hands on aja oh gue bilang iya, let's go, I jump in jadi begitu gue dateng ke acaranya, gue dijelasin lah sebenarnya beberapa hal-hal dasar dari Samsung Galaxy Tab S6 yang menurut gue, memang akhirnya membuat gue lumayan melek karena kan gue juga nggak coba nyari tau speknya apa sebelumnya gitu ya karena ini adalah satu buah device yang memang ada gue penasaran, tapi gue belum explore sampai gue tau ternyata beberapa detail yang cukup menyenangkan dari si Samsung Galaxy Tab S6 ini yang pertama adalah masalah prosesor ternyata sudah cukup powerful menggunakan Snapdragon 855 layarnya 10,5 inci dengan panel Super AMOLED dan untuk kamera sendiri juga sudah ada 2 kamera belakang 13 plus 5 megapiksel untuk kamera belakangnya dan kamera depannya 8 megapiksel sementara untuk RAM-nya sendiri itu 6 GB dengan memori 128 GB dan masih bisa di-expand up to 1 TB untuk baterai Samsung Galaxy Tab S6 sudah menggunakan baterai 7040 mAh dan untuk masalah audio sudah menggunakan 4 speaker sounds by AKG dengan fitur Dolby Atmos jadi secara device sendiri bisa dibilang Samsung Galaxy Tab S6 ini diperkuat dengan hardware yang emang dibikin punya kelas lah secara harga pun juga bisa dibilang cukup premium sebenarnya tapi buat gue it's really not a big problem bukan karena gue mampu beli bukan toh juga uangnya gue lagi gak ada alokasi kesana tabungannya juga lagi gak nyampe segitu tapi dengan konsep bahwa memang dengan segala spesifikasi yang dibikin powerful dan juga premium punya harga premium menurut gue jadinya gak masalah tapi sekarang pertanyaannya dengan hardware yang segitu oke-nya atau segitu tingginya fungsi dari si Samsung Galaxy Tab S6 ini apa? di saat gue mencoba-coba bermain yang pertama yang ada di depan mata tentu adalah S Pen di saat gue nyobain S Pen di Samsung Galaxy Tab S6 things quite wonderful cara penyimpanannya lebih premium menurut gue penggunaannya juga lebih enak secara ukuran karena lebih besar dibandingkan dengan S Pen yang ada di Samsung Galaxy Note 10 dan untuk masalah penyimpanan sendiri magnet di belakangnya itu ada sekitar 3 magnet kalau gak salah yang gue rasain, gue coba raba-raba ada di Samsung Galaxy Tab S6 jadi jangan takut untuk si S Pen 0 itu jatuh karena hitungannya aman sebenarnya dan untuk fitur S Pen-nya sendiri juga udah sharing features dengan si Samsung Galaxy Note 10 jadi fungsi-fungsi air action kayak misalkan swipe kiri-kanan, atas-bawah terus juga puter ke kanan atau puter ke kiri untuk zoom in, zoom out itu sudah bisa lo lakukan di Samsung Galaxy Tab S6 dan fitur S Pen seperti biasa kalau misalkan lo bisa memaksimalkannya it will be a good addition dalam workflow lo berikutnya ada Samsung DeX di Samsung Galaxy Tab S6 ini Samsung DeX ini ngebikin fungsi tablet lo itu jadi lebih seperti komputer dan mungkin juga lo lebih nyaman menggunakannya karena sudah ada keyboard ada trackpad yang trackpadnya juga punya gesture dan bisa diaktifkan sendiri lengkap dengan S Pen-nya jadi it will be a good experience untuk lo melakukan hal-hal productivity lo and then you have multi-window multi-window ini ya sebenarnya bukan satu buah hal yang aneh tapi di Samsung Galaxy Tab S6 lo bisa memiliki up to 3 multi-window yang pertama split screen kiri-kanan dan satu lagi ada seperti hover atau air window gitu lah yang bisa lo taruh di tengah-tengah dan lo bisa pindah-pindahin ke kiri-kanan dan segala macamnya untuk masalah kameranya hadir dengan 2 kamera although I don't know kenapa lo memerlukan kamera di tablet lo tapi mungkin it's a good addition jadi gue nggak akan masuk lebih jauh ke sana dan yang menyenangkan adalah sebenarnya screen dari si Samsung Galaxy Tab S6 yang sudah menggunakan Super AMOLED 10,5 inci resolusinya 2560 x 1600 dan kalau emang misalkan lo termasuk orang yang senang mengkonsumsi media let's say it's a YouTube atau mungkin film kayak misalkan Netflix nonton di tablet itu lebih menyenangkan karena yang pertama layarnya lebih gede dan secara speaker atau secara suara biasanya juga lebih besar apalagi si Samsung Galaxy Tab S6 ini diperkuat sama 4 speaker speakernya itu dari AKG dan diperkuat dengan software Dolby Atmos jadi itungannya udah lengkap lah ya untuk secara hardware dan juga software-nya so basically disini mungkin lo ngeliat kayak Vick lo kok kayaknya dagang banget I do maybe I do karena gue pengen orang-orang untuk lebih aktif menggunakan tablet sebenarnya gue sendiri saat ini lagi dalam posisi tidak memiliki satu buat tablet tapi gue lagi nabung untuk ngarah ke sana alasannya simple karena emang gue merasa penggunaan tablet let's say it's iPad atau mungkin Samsung Galaxy Tab A atau Samsung Galaxy Tab S6 yang lagi kita bahas sekarang itu akan sangat membantu produktivitas lo dan gue jujur ini akan membantu produktivitas lo pernah ada satu buah komentar yang bilang kalau misalkan jangan mau kemakan dengan kata-kata tablet akan membantu produktivitas itu adalah masalah lo pengen punya gadget aja atau lo pengen punya barang aja mungkin untuk yang komen jatuhnya iya seperti itu tapi menurut gue kondisinya berbeda antara A, B, dan C jadi kalau misalkan emang lo adalah let's say seseorang yang seneng mobile dan pengen produktif di saat lo mobile lo lebih suka mengerjakan sesuatu yang lebih serius itu di rumah atau di kantor sementara pas lagi on the go lo pengen sesuatu yang fun having tablet can be fun apalagi case-nya kalau tablet lo itu dilengkapi dengan S-pen seperti ini atau stylus atau pencil terserah lo menyebutnya apa tapi yang pasti it can be fun karena yang pertama lo bisa sambil scraping lo bisa sambil doodling lo bisa mungkin kalau case-nya di Samsung Galaxy Tab S6 ngambil gambar-gambar yang emang lo suka di website lo masukin ke dalam notes terus lo do something with that picture yang akhirnya ujung-ujungnya akan menambah productivity lo dan it can be done jadi kalau emang misalkan lo adalah tipikal orang yang emang super aktif pengen kemana-mana dan pengen having fun dengan cara kerja lo yes tablet akan membantu productivity lo and that's why mungkin gue terlihat atau mungkin terdengar seperti orang lagi jualan karena emang gue pengen melawan paradigma orang-orang yang bilang tablet hanya untuk konsumsi media aja bener mengkonsumsi media enak bener menyenangkan hati lo dengan punya gadget baru atau gadget yang besar bener tapi it's also productive dan kalau misalkan emang lo menggunakan satu buah tablet dan lo menggunakan laptop atau mungkin PC dengan satu buah software yang tepat it can be your second screen dan itu akan sangat-sangat berguna kalau misalkan lo termasuk orang yang seneng edit film atau mungkin lo se simple ngedit gambar aja adanya second screen itu akan sangat menyenangkan jadi jangan mau kalah dengan judgmental orang yang bilang tablet bukan productivity tools di harga yang mahal 11 jutaan atau 12 juta lo bisa beli laptop yang lebih powerful true but if you can buy it and you can be productive with it why not spend your money it's your money jangan terlalu mikirin omongan orang lah yang penting lo happy kepake duitnya balik anyway sebelum gue nutup video ini satu hal yang gue belum bilang adalah Samsung Galaxy Tab S6 ini dijual dengan harga 12 juta kurang seribu atau 11 juta 999 ribu gue akan put link di bawah jadi jika kamu ada yang terkenal sama Samsung Galaxy Tab S6 boleh klik link itu kamu tahu apa gue gak akan afiliate link itu gue gak akan nyari duit dari link itu gue akan menunjukkannya karena gue ingin to help you to find the right tablet for you and if this thing is the right tablet for you so beli anyway that was the video for today kalau memang misalnya ada beberapa hal yang pengen lo komenin dari video ini please do tulis di kolom komentar di bawah I have to stop this video sebelum gue ngomong kemana-mana if you like this video please do hit like kalau gak suka boleh klik dislike dua kali and I guess I guess I'll see you on the next one topik nombor cabut Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh skadush sub indo by broth3rmax